Halo selamat pagi adik-adik, selamat pagi Mbak Dian. Kita ketemu lagi ya, tapi tetap di sekolah minggu online di pagi hari ini. Bagaimana kabarnya Mbak Gresil? Sehat dong, wah kita senang sekali ya bisa berkumpul secara online. Nah kita mau buka sekolah minggu kali ini, kita mau nyanyi bersama lagunya apa Mbak Dian? Bertemu Dalam Kasihnya. Bertemu Dalam Kasihnya, mari kita pujikan. Betul, mari kita pujikan lagu ini, Bertemu Dalam Kasihnya. Bisa tepuk tangan di rumah sama Bapak sama Ibu atau adik dan kakaknya ya. Bertemu Dalam Kasihnya, berkumpul dalam anugerahnya, bersuka cinta semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu Dalam Kasihnya, bersuka cinta semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan kau saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu, mari bersuka cinta semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan kau saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu, mari bersuka cinta semua di dalam rumah Tuhan. Di dalam rumah Tuhan. Di dalam rumah Tuhan. Wah senang ya ketemu dengan teman maupun meskipun secara online dan juga kita bisa memuji Tuhan bersama-sama. Nah saat ini kita mau menyanyi satu lagu lagi ya Mbak Dian. Oh sus pokok kan kita senangnya. Kita pengen ya bisa terus bertumbuh. Betul bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau adik-adik setia sekolah minggu, rajin mengikuti sekolah minggu, rajin berdoa, pasti bertumbuh. Siapa yang masih rajin sekolah minggu atau ada yang putus-putus nih? Ayo. Enggak ya tetap rajin sekolah minggu. Mbak Dian dan Mbak Dian harap enggak ya adik-adik sekolah minggu betoran tetap semangat ya. Oke kita mau pujikan itu ya. Di rumah Mbak Dian pakai gerakan ya. Iya semua panggil berdiri ya. Kita mau nyanyi lagu ini dengan semangat dan sukacita. Yesus pokok dan kitalah caranya tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya tinggal di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus pokok dan kitalah caranya tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya tinggal di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus pokok dan kitalah caranya tinggal di dalamnya. Kami yang bertata dalam kerajaan surga. Pertahan hingga akhirnya dan bersiapkan hati kami ketika kami akan menerima firmanmu Bapak. Dan berkati teman-teman kami yang sedang sakit sampai saat ini. Kiranya Tuhan mau menyembuhkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sudah siapkah untuk firman Tuhan? Kita mau dengar firman Tuhan ya. Tapi sebelumnya kita mau pujikan apa Mbak Kristus? Firman Tuhan ada di hatiku. Wow. Firman Tuhan ada di hati. Kita selalu mendengarkan firman ya. Membuat kita terus bertumbuh dan berbuah. Betul. Firman Tuhan ada di hatiku. Boleh berdiri lagi loh. Yuk kita semua berdiri. Kita mau siapkan hati kita untuk dengarkan firman. Firman Tuhan ada di hatiku. Ada di langkahku. Ada di hidupku. Terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah berbuah. Berbuah berbuah. Berbuah berbuah. Berbuah berbuah. Berbuah berbuah. Berbuah berbuah. Oh 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 oh. Firman Tuhan. Sekali lagi. Yuk. Firman Tuhan ada di hatiku. Ada di langkahku. Ada di hidupku. Terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah berbuah. Berbuah berbuah. Berbuah berbuah. Berbuah berbuah. Berbuah berbuah. Oh 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 oh. Sekali lagi firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku. Ada di langkahku. Ada di hidupku. Terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah berbuah. Berbuah berbuah. Berbuah berbuah. Berbuah berbuah. Ada di hari boleh duduk kembali. Kita mau siapkan hati kita untuk dengarkan firman Tuhan. Anak-anakku yang dikasih Tuhan. Pada hari Minggu 13 Juni 2021. Kita akan bersama-sama belajar dari Markus 4 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-34. Dengan judul bertumbuh dalam anugerah. Tetapi apabila ia ditaburkan ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain. Dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar. Anak-anakku yang dikasih Tuhan pada gambar di depan ditunjukkan perumahan biji sisawi. Yang kecil bijinya hanya 1 mm. Itu bisa tumbuh menjadi besar menjadi 3 meter tingginya. Dan di situ banyak digunakan oleh hewan-hewan burung-burung untuk bersarang di atasnya. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, kerja kita akan berulang tahun yang ke-50. Untuk ini, anak-anak diminta untuk mengisi pujian, drama, pembacaan puisi, dan lain-lain. Pak, aku mau mempersembahkan pujian dengan bermain piano. Wah, keren itu. Pak, aku ingin membaca puisi. Aduh, aku tidak punya talenta apa-apa. Apa yang aku bisa persembahkan? Anak-anakku yang dikasih Tuhan, apa yang kalian persembahkan? Di mata Tuhan, semuanya itu berkenan. Tidak ada bagian yang terkecil yang jadi tidak penting untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Yang kecil, ketika disyukuri, dikerjakan dengan baik, akan menjadi persembahan yang indah dan berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi, anak-anak yang merasa lebih dari yang lain talentanya, kemampuannya, Jangan merasa sombong, tinggi hati, terus merasa tampil semua satu keluarga, ditampilkan semua dengan berbagai embel-embel detail yang ada. Tuhan tidak menginginkan hal ini. Tetapi, yang Tuhan inginkan hanya kita hidup berkenan di hadapan Tuhan dan berikan persembahanmu yang indah di mata Tuhan. Dan yang penting yang ini, anak-anak, berkenan. Anak-anak, setelah Bapak tadi melihat di dalam gedung gereja, ternyata saya melihat itu ada tulisan, ada lukisan. Siapa ya yang melukis itu? Bagus sekali. Oh, itu saya, Bapak. Oh, kamu. Ternyata kamu berbakat di lukisan. Berarti, kamu nanti bisa mendekor gereja untuk wood yang kelima puluh nanti. Biar nanti, Bapak yang matur dengan Bapak pendeta. Supaya nanti, kamu difasilitasi untuk dekorasinya dan kelengkapannya. Dan yang terlebih, semuanya itu berikan yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang utama. Anak-anakku yang dikasih Tuhan dari cerita ini menyatakan bahwa tetapi apabila ia ditaburkan, biji sesawi ini tumbuh menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Ini menyebutkan bahwa sebenarnya Tuhan itu tidak memilih-milih orang. Tuhan lebih mencari orang yang setia. Kalau kalian mencari orang-orang yang pintar, yang pandai, banyak titelnya, itu banyak sekali. Tapi yang Tuhan inginkan adalah yang setia dan berkenan di hadapan Tuhan. Kita bukan pada zaman Belanda, zaman feudal, anti kritik dan anti saran. Tapi kita perlu diproses menjadi yang terbaik untuk Tuhan. Nah, kita semua sudah dengarkan dan saksikan firman Tuhan ya. Dan kita bersyukur bahwa tiap minggu, bahkan adik-adik nanti juga tiap hari bisa minta terus diperdengarkan, dibacakan firman Tuhan ya. Supaya setiap hari kita boleh bertumbuh di dalam firman Tuhan dan di dalam doa. Nah, kita mau tutup sekolah minggu dengan berdoa. Yuk adik-adik semua, kita mau berdoa. Tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati sekolah minggu dari awal, pertengahan, hingga saat ini Tuhan. Kami hendak menutup untuk sekolah minggu ini. Tuhan, jadikan kami anak-anakmu yang terus bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Tuhan, terima kasih atas firmanmu. Tuhan memberkati pembawa firman dan setiap kami yang boleh melayani sekolah minggu saat ini. Berkati adik-adik sekolah minggu juga Tuhan ketika mereka juga ada tes. Dan Tuhan, mereka boleh menyelesaikan dengan baik. Sungguh kami bersyukur kepada Tuhan. Berikan semangat belajar, berikan sukacita, dan berikan kepandean, kesehatan buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, sekarang kita mau bangkit berdiri. Kita mau pengakuan dulu. Sudah siapkah? Siap ya. Sudah ya. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapak yang Maha Kuasa, Kali Langit dan Bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Yang dikandung daripada roh kudus, lahir dari anak darah Maria. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapak yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada roh kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Wah, tidak terasa ya. Sekolah kita sudah mau berakhir. Tapi kita tidak boleh sedih karena minggu depan pasti kita ketemu lagi. Iya, betul. Nah, untuk lagu yang terakhir ini, kita mau ajarkan anak-anak sebuah lagu dari Gidung Jemaat ya. Kalau Bapak, Ibu, orang tua kita di gereja menyanyi lagu ini. Tapi lagu ini sangat bagus, membuat kita bersemangat untuk selalu bertumbuh dan mengikut Tuhan. Iya, Aku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Kita mau nyanyi lagu ini dengan semangat. Aku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku Di lembah berbunga dan berair sejuk Ya, Kemana Juga Aku Mau Mengikutnya Sampai Aku Tiba Di Negeri Bakah Ikut, Ikut, Ikut Tuhan Yesus Ku Tetap Mendengar Dan Mengikutnya Ikut, 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 Ikut Tuhan Yesus Ya, Kemana Juga Aku Mengikutnya Ikut, 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 Ikut Sampai jumpa lagi adik-adik di rumah Tetap Semangat ya Dan jangan lupa tetap mendengar dan mengikutnya Ikut, Ikut, Ikut Tuhan Yesus Ya, Kemana Juga Aku Mengikutnya Ya, Kemana Juga Aku Mengikutnya Sampai Jumpa